Sudah saya rekam Nah, jadi gini Mbak Ristiani caranya Pertama, kita mengelompokkan dulu mana yang konstanta, mana yang variable Apa itu konstanta, apa itu variable Nah, yang variable itu biasanya dirambangkan dengan huruf Sebetulnya bisa huruf X, bisa huruf M, bisa huruf N, ya bebas Apa itu maksudnya variable? Variable itu sesuatu yang nilainya belum diketahui Nah, sekarang intinya adalah 2X ditambah 1 sama dengan 5 Nah, berapa X? Nah, 2X itu artinya apa? 2X itu artinya 2 dikalikan X Ditambah 1 Sama dengan 5 Nah, kita itu sebenarnya mencari berapa sih nilai X Berapa yang nilai berapakah Ya, kalau yang dikalikan 2 kemudian ditambah 1 Menghasilkan 5, gitu ya Nah, kalau ini sebenarnya mudah ditebak Kenapa? Soalnya ya, kita bisa tahu Oh, ini kalau 2 dikalikan 2 sama dengan 4 Ditambah 1 sama dengan 5, gitu Tapi apakah jawabannya seperti itu? Tidak, ya Kenapa tidak? Karena ya, kalau ini gampang Kalau ada 2 variable kayak gini Mau gimana, gitu kan Nah, ada harus Ada jalan-jalan Atau cara-cara Langkah-langkah Atau metode yang Sesuai Untuk menjawab pertanyaan Ya Baik, caranya gimana? Yang pertama, kita mengelompokkan tadi Variable dengan variable Konstanta dengan konstanta Nah, ini konstanta ya Kita pindahkan ke sebelah Ruas sebelah kanan Jadi dikelompokkan Didekat-dekatkan Ya Nah Kalau pindah ruas Itu tandanya berubah Jadi lawannya Lawannya itu Plus berpasangan dengan minus Sedangkan kali Berpasangan dengan bagi Jadi pasangannya ini Dia pacar-pacarnya ini Nggak boleh Gonta-ganti pasangan Nanti kena HIV Jadi harus setia Nah Jadi Apa namanya Kalau pindah ruas Itu Si Konstanta atau save variable Harus membawa Tandanya Baik itu positif Atau negatif Nah Ketika pindah ruas Ke sebelah kanan Maka Dia berubah wujud Ya Jadi Bukan jadi Power Rangers Ya Tapi berubah wujud Menjadi pasangannya Ya Tadinya Plus 1 Dia berubah wujud Jadi minus 1 Ini langkah pertama Ya Nah Langkah pertama Jadi Kenapa Tadi ketemu Bisa minus 2X Ya Jadi Ya karena 2X ini Berpindah Luas Menjadi Min 2X Nah Kemudian Sekarang Bisa Dijumlakan Atau bisa Dikurangi 5 Dikurang 1 Berapa Hasilnya 4 Nah Sekarang Seperti yang Tadi saya Utanakan 2X itu Artinya apa 2X itu Artinya 2 dikalikan X Saya tulis Kalinya Kecil Supaya Membedakan Antara Kali Dengan X 2 dikali X Nah Ini Tambah Gampang Lagi Dengan Nalar 2 Dikalikan Berapa Supaya Jadi 4 Ya Kejawab 2 Cuman Sekali Lagi Harus Ada cara Yang Cara Yang Sesuai Untuk Merepresentasikan Atau Menggambarkan Kenapa X itu Jadi 2 Ya Caranya Sama Dengan Memindahkan 2 Ini Kesebelah Kanan Ini Kan Tanda Kali Karena Loncat Karena Dia Pindah Ruas Berubah Menjadi Tanda Bagi Jadinya 4 Dibagi 2 Sama Dengan Hasilnya 1 Oke Ini Eh 4 Dibagi 2 Jadi 1 4 Dibagi 2 Jadinya 2 Hasilnya X nya 2 Oke Saya Sudah Mendapat Kabar Dari Apa Namanya Admin Yayasan Tadi Tadi Saya Tanyakan Gimana Buat Siswa Siswa Baru Yang Baru Datang Katanya Jajinya Mau Dikasih Private Jadi Pelajaran Private Private Itu Berarti Artinya Dikursuskan Sendiri Kelas Khusus Istimewa Diajarkan Atau Gimana Saya Bentuknya Kurang Tahu Bagaimana Private Apakah Materi Materi Yang Saya Sudah Sampaikan Selama Satu Semester Ini Diajarkan Secara Khusus Kepada Mbak Tini Dengan Mbak Ristiani Contohnya Nah itu Saya Tahu Teknisnya Jadi Silahkan Nanti Ditanyakan Langsung Kesana Tapi Saran Saya Kayak Tadi Mbak Tini Mbak Tini Ini bisa Jawab Ternyata X Sama Dengan 2 Ternyata Matematika Itu Tidak Susah Susah Bisa Nah Kalau Menurut Saya Dicoba Dicoba Kan Tadi Saya Kasih Dua Strategi Bisa Lihat Review Atau Kalau Misalkan Udah Aduh Ini Ada 7 Pertemuan Satu Pertemuannya Rekamannya Ada 2 Jam 7 Kali 2 Saya Masa Mesti Nonton Youtube 14 Jam Gitu Kan Kalau Youtube Nya 3 Jam Film Drama Korea Gitu Atau India Ya Gak Kerasa Gitu Kan Ini 3 Jam Nonton Dengerin Si Pak Andri Ngejelasin Ngantuk Kayak Gitu Yaudah Apa Namanya Tanya Sama Saya Pake Strategi Kedua Pak Ini Saya Bingung Yang Ini Yang Mana Si Videonya Atau Catatannya Nanti Saya Kasihin Ini Ini Catatannya Gitu Kalau Ada Catatannya Screenshot Ya Nah Itu Saya Gak Ngerti Mbak Tini Coba Aja Mbak Tini Tanya Langsung Deh Sama Admin Tapi Kalau Saran Saya Daripada Private Nanti Private Saya Juga Gak Ngerti Bentuk Private Gimana Apa Mbak Tini Harus Datang Atau Apa Namanya Datang Ke rumah Ilmu Terus Ketemu Sama Siapa Terus Diajarin Apa Ya Saya Gak Ngerti Yang Private Itu Bentuk Seperti Apa Jadi Kalau Menurut Hemat Saya Saran Terbaik Saya Tadi Aja Udah Dicoba Mengerjakan Dicoba Mengerjakan Oke Ya Saya sih Lebih setuju Gitu Coba aja Pengerjakan Gak Apa Kalau Private Sekarang Aja Gini Loh Katanya Ya Katanya Kan Kebarat Kan Pak Bambang Udah Masuk Untuk Menjelaskan Semester Baru Berarti Kan Mungkin Minggu Depan Semester Baru Udah Mulai Kan Nah Berarti Mbak Tini Seminggu Udah Belajar Semester Yang Baru Lah Private Kapan Hari Minggu Atau Hari Sabtu Gitu Gak Beres Beres Terus Ngejarnya Ngejar Satu Semester Lagi Jadi Dalam Satu Semester Berarti Ini Belajar Dua Semester Jadi Mendingan Ngerjain Aja Ngerjain Ya Berusaha Sebisanya Gitu Ya Kalau Dapet Nilai 100 Sukur Gitu Kan Tapi Dapet Nilai 70 Atau 80 Kan Gak Oke Gitu Dah Balik Ke review Ada lagi Yang Mau Ditanyain Nanti Ya Seperti Biasa Soal Nomor Satu Soal Bonus Nomor Dua Tiga Empat Lima Soal Yang Benerannya Ya Gak Akan Kasih Banyak Saya Paling Lima Soal Lima Soal Yang Susah Nomor Lima Udah Itu Doang Jadi Kalau Nomor Satu Kan Bonus Nomor Lima Susah Nah Nomor Dua Tiga Empat Bener Semua Sudah Ini Sudah Dapat Lapan Puluh Gitu Atau 70 Jadi Satu Bonus Dua Tiga Empat Bener Semua Nomor Lima Pusing Dapat Lapan 70 Dapat 70 Kan Gak Bagus Bonus Bonusnya Ditambah Ya Bonusnya Dikasih Soal Yang Mudah Aja Kayak Gini Kan Mudah Ini Sebenarnya Bonus Ini Kalau Dikasih Soal Kayak Gini Masa Ini Gak Bisa Kan Bapada Pinter Oke Gak 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 Ya kalau yang susah buat bonus Nanti gak kejawab Nanti bonusnya gak dapet Bonus itu yang gampang Biar bisa Oke Ketambahan band yang milih Udah oke nih Yang lain gimana udah oke Wah mantap itu mbak aku Yang susah katanya biar seru Kalau bikin yang susah itu Pertama bikin soalnya susah Kedua mungkin ngejawabnya Saya bisa tapi yang paling susah lagi Itu meriksanya nanti Kalau meriksanya panjang-panjang nanti saya gak Selesai meriksanya Ini ada 15 orang gak gitu Nih ya kalau misalkan teman-teman kan Saya kasih 5 soal Teman-teman ngerjain cuma 5 soal Tapi kalau saya meriksanya itu 5 soal dikari 15 Oke kalau gak ada lagi Mau saya cukupkan sekian nih Udah ya gak ada lagi ya Bener ya Kalau ada yang kurang jelas Nanti coba inbox aja Sekalian saya juga Mau pamit Ternyata kebersamaan kita Cuma satu semester Karena di semester yang akan datang Saya tidak mengajar lagi Karena semester mendatang itu Saya masuk ke semester terakhir Di perkuliahan saya Jadi saya harus fokus Supaya bisa apa namanya Lulus tepat waktu Ya Jadi Ya ini pertemuan terakhir Saya dengan teman-teman Sebagai tutor gitu ya Tapi kalau silaturahmi Mudah-mudahan insya Allah Jalan terus Ya Lewat facebook masih bisa Kontak-kontakan gitu ya Terus kalau misalkan Saya juga gak tahu nih Saya Belum pernah ketemu Sama satu pun Yang ada di sini gitu Jadi ya kalau misalkan Kapan-kapan Ngelihat saya di Kan saya gak mungkin Ingat satu-satu mukanya 15 orang gitu Tapi kalau teman-teman Mungkin melihat di facebook Oh ini si Pak Andri itu yang ini Gitu ya Apa namanya Kalau melihat Lagi jalan di TMS Sumpahnya melihat Saya gitu Mau nyapa Siapa aja gitu Insya Allah Paling saya nanya Ini mahasiswa kelas berapa Gitu Atau siapa Cenas Oh ya Cenas Tahu gitu Saya Apa nama Insya Allah Nama apa Gitu Tapi kalau muka Gitu lah Kalau muka mungkin Saya belum tentu ingat Karena ada 15 orang gitu Ya ditambah kelas lain Banyak Ya Ya jadi Begitu Saya minta maaf Kalau misalkan Selama saya mengajar Satu semester ini Ada yang kurang berkenan Ya Kalau teman-teman Insya Allah Gak ada salah Sama saya Ya Semuanya Paling-paling saja Ya Mau nungis dulu Bawain berdu Kalau gitu pak Enggak Enggak akan Insya Allah Cenas Enggak akan Diam aja Ya paling saya nanya Kalau misalkan Pandu Oh iya Siapa ya Murid kelas berapa Gitu Saya murid KPC Cenas Oh iya Oke Oke Kalau Cenas Saya ingat Gitu ya Ya terima kasih juga Perhatiannya Terima kasih Atas semangatnya juga Mudah-mudahan Kegiatan kita Selama satu semester ini Bermanfaat Ya bagi teman-teman Dan juga Bagi saya Gitu ya Ya Baik Saya tunggu ya Jawabannya Tanggal berapa Tadi tanggal 14 Ya Insya Allah Yang ini juga Saya nanti Saya Yang UTS Malam inilah Saya bagiin Kepada teman-teman Ya Sama-sama Mbak Salasabila Ya Oke Kalau begitu Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Atas perhatian Dan semangatnya Terus berjuang Ya Walaupun masih Jauh 5 semester Tapi Tetap semangat Ya Mudah-mudahan Bisa selesai Sampai lulus Mungkin juga Ada beberapa Yang punya semangat Untuk Ini kan KPC Berarti Habis KPC Bisa daftar Universitas terbuka Gitu Kalau butuh kuliah Gitu ya Terus berjuang Ya Akhir kata Saya ucapkan Selamat Berjuang Selamat belajar Terus Di program ini Sekian Terima kasih Selamat Selamat mengerjakan Was Selamat juga Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan